dikenal lari yoke bergebu-gebu bigson dicari terus nih kayaknya yang dicari sih bukan bukan guanya ini laptopnya yang dibutuhkan kemampuannya laptopnya aja sih kayaknya season Iya sih kalau ini mah ya gue yakin banyak yang pro disini dikankan biasanya kalau yang cowok suka anime-anime gitu itu kan dia lebih tertutup itu apa itu ibu ya Enggak wah parah nih ini penuduhan ini bukan-bukan soalnya temen-temen gua kebanyakan karena kebanyakan kan hobinya nonton ending apa yang pokoknya yang berbawa Jepang-Jepangan jadi kelihatannya lebih tertutup gitu loh dia enggak terlalu suka kehidupan pribadinya akhirnya tuh diekspos gitu Bikson gimana selama kerja butuh enggak pacar gitu ya kalau gua sih enggak terlalu ya apa ya gimana ya kayak enggak butuh-enggak butuh amat sih sekarang maksudnya kan masih bisa lah ngajak banget sama temen gitu kan temen-temen masih bisa diajak main gitu walaupun udah korona gini mah enggak takut gak aku jawab gitu gitu sih tapi lagi ada ngedeketin cewek nggak kira-kira oh nggak ada lah oh enggak ol teman kantor nggak ada temen kantor nggak ada ya enggak ada baru masuk udah Wi-Fi ya Sonia enggak sih enggak sih Bang kalau udah pernah sih kerja di kantor tuh yang tiga bulan enggak ada kalau Kevin gimana nih anak Shopee kan ya tahu sendiri di tiktok banyak yang ya ya high class high class gitu lah cewek-ceweknya gimana Vin butuh enggak pacar terus suka ngerasa minder emang high class atau hanya karena fashion loh nah makanya mungkin aduh apa ya enggak sih kalau untuk saat ini enggak sih karena mungkin dari sisi pekerjaannya kan kayak kebayang aja sih misalkan kan aku kan tugasnya kan kayak begitu kan terima panggilan apalagi keluhannya kan bisa ada macam-macam jadi kebayang sih kalau ada masalah misalkan nama doi terus masalah lagi jadi kayak kayak kayaknya emang fokus dulu deh gitu sama-sama sama karena itu banyak ada yang marah-marah gitu cuma ya gitu aja kebayang kau punya pacar kalau aku pos posisi di sini itu aja sih jadi kayak masih kalau Arga kan pacarnya sibuk kerja sama kuliah terus Arga gimana cara beri pengertian eh bukan cara mengerti kondisinya dia gitu sempat-sempat ngerasa ini enggak sih sempat ngerasa apa ya ngerasa apaan sih kok lu terlalu sibuk banget sama dunia lu gitu kayak gitu enggak pernah enggak sih berarti enggak pernah berantem karena masalah waktu enggak 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 pernah puji Tuhan ya udah jalanin aja masing-masing jangan masing-masing ya gue freedom gitu kalau kalau gue freedom kayak burung ya terbang kepanapun ya pengen terbang kemanapun sabep-sabep gitu gitu sih kalau Bang Derna yang udah punya pacar gimana Bang dan mau rencana ke arah situ tadi Renata ada nanya Masdo yang masalah sendiri itu kan sendiri-sendiri tapi 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 jujur ya di masa jumlah itu kita merasa lebih bisa mengeksplor diri kita loh jujur ini mengeksplor kita mengeksplor limit kita sampai mana kita bisa berteman dengan siapa aja bahkan kita merasa lebih bahagia bukan lebih bahagia bukan karena pacar gak bahagia ya cuman kita sudah membagi waktu kita dengan orang lain jadi setelahnya ya kita perhatian kita itu jadinya ada prioritas ya kalau dibilang kalau dibilang ya masa-masa sendiri itu lebih nyaman lebih nikmat gitu cuman kalau di masa pacaran saat ini pertama ya fokus kita bertambah bukan bukan lagi memikirkan kita sendiri lagi tapi pasangan kita juga lagi kalau pun sudah punya punya komitmen serius bahwa itu makin-makin lebih stres bukan stres ada emosional disitu tuntutan ya kita harus memahami pasangan kita ya kalau levelnya sama sih mungkin enak ya karena sangat-sangat mengerti kalau kalian mau menikah udah yakin belum kalau aku sih bilang kami gak ada yang mau gak ada yang saling nyak gak ada yang yakin sih gak ada yang penting saling meyakinkan itu aja kalau saling meyakinkan ya pikir itu sudah suatu kekuatan sih untuk menjauh hubungan lebih serius itu sih tadi gue iya berarti prinsipnya adalah kalau sendiri aja bahagia berarti kalau berdua harus lebih bahagia anjay kalau gak bahagia udah putusin aja masih banyak di luar sana enggak ya banget nanti nangis ntar nangis yang ngenes itu sebenarnya sendiri naik motor di sampingnya di lampu merah lagi pelukan itu doang sih iya bang kita ngalamin ya bang itu ngenes banget sih serius enggak sih bang aku enggak karena ada kenal potku yang menemani sih bang mas tuh udah beku kali hatinya itu udah gunanya kenal pot brong benarnya keren juga salah satu manfaatnya kenal apa tadi bahas kerjaan udah bahas soal hubungan udah bahas soal pengurus deh gimana nih selama eh setahun ya setahun lebih jadi pengurus di tengah pandemi pasti kan beda kalau waktu sebelum ada pandemi kan kita bisa adain BCC terus kita bisa rapat saling ketemu terus udah kayak gitu kadang suka nongkrong bareng gitu kan setelah di pandemi ini jadi pengurus gimana sih perasaannya buat kalian-kalian dari dari udah berapa bang udah hampir 3 tahun belum loh mau 2 pak 22 awal itu kita udah ganti ini ganti ya kan dari 2020 sekarang 2021 iya gak sih baru mau 2 tahun 20 bang bang diarto mulai jompo minum angin sponsor-sponsor ini bener mayorat oke gimana-gimana kalau gue sih gak nyangka sebenarnya bisa sampai di titik ini ide maksudnya dari kan kita dibentuk pengurus itu dari sebelum pandemi ya dari yang gue kira divisi apa tim kita tim kita ini ya gak maksudnya kerjanya ringan gitu maksudnya gak terlalu banyak kerjaan gak terlalu banyak apa sih job desknya gitu ya maksudnya tapi yang kenyataannya pas kita udah udah dilantik udah ini dateng lah pandemi ini jadi apa yang gue pikirin di awal itu yang tadinya gue terima nih gue terima jadi apa jadi koordinator tuh karena gue pikir wah nih enak nih apa divisinya santai nih katanya gue pikir gue kan divisinya santu ini gak terlalu repot karena kan sebelumnya gue kesenian kan ya kesenian menurut gue lebih repot daripada ini si kreatif ini tapi ternyata pas pas udah jalan-jalan malah kok ini malah kreatif-kreatif terus gitu malah gini-gini terus tapi ya kalo awal-awal sih ada gue mikir ajar cape juga gue itu kan waktu itu gue lagi skripsi ya awal-awal tuh gue lagi skripsi terus ada rekaman ada apa gue mikir aduh gimana nih gimana nih gitu jadi kebagi-bagi tapi kalo gue jalanin terus jalanin terus gue udah terbiasa jadi kayak oh emang gini kali jalannya nih emang gini kali maksudnya yaudah fokus dulu aja gitu disini itu sih kalo kalo gue ya jadi jadi apa intinya yaudah gue jalanin aja makin gue jalanin ya gue makin terbiasa aja gitu santai makin santai gitu sih terus pas kan lo bilang ngebagi waktu antara skripsian sama kegiatan gereja pada saat lo ngebagi waktu itu pernah gak ngerasa segala sesuatunya tuh dipermudah karena lo berani ngambil tanggung jawab yang lebih besar gitu itu gue mikir pas apa ya pas gue pas judul gue di ACC sih gue mikir wah ini apa gara-gara gue live streaming terus ya gue mikir gitu apa gara-gara gue ngedit gereja ya gue mikir gitu kan wah baik banget nih Tuhan gue mikir gitu kan tapi pas gue udah lulus gue mikir lagi gue gue gak dapet-dapet kerja kenapa ya padahal gue udah streaming udah gini gitu pikir-pikiran tapi ya emang semua ada waktunya gitu mau gimana pun gue paksa kesini-sini kalau belum waktunya ya ya belum jadi ya udah tapi akhirnya tapi di posisi itu tidak malah menyalahkan Tuhan kan enggak jadi kan gue orangnya emang iseng gitu ya kalau misalkan gue lagi gitu kadang gue denger-denger apa kotbah gitu denger-denger apa jadi gue dapet-dapet ayat-ayat yang lebih menguatkan gue gitu kalau bang mas tuh gimana aku aku sebenarnya selama pengurusan ini merasa ini ya kurang bermanfaat aja sih sama orang lain apa bermanfaat ya kurang kurang bermanfaat karena memang kurang produktif sih maksudnya kenapa pas aku jadi pengurus kenapa harus ada pandemi gitu karena enggak bisa ngapa-ngapain melakukan aktivitas apa-apa juga enggak bisa mau bikin rencana apa juga sama DPH lain juga enggak banyakkan yang batal kelihatannya jadi kayak anjirnya enggak bisa apa-apa gitu loh maksudnya cuman bantu-bantu gini doang cuman nge-handle gini doang gitu banyak yang pengen dikembangkan tapi enggak bisa karena situasi seperti ini gitu sih ini pertama kalinya Bang Mas udah di kepengurusan ya ini pertama kalinya tapi kalau di kepanitian udah pernah kan udah sering kan kepanitian udah sering sebenarnya aku pengennya enggak pengen jadi itu sih kayaknya sessionku memang kayak di anggota-anggota gitu anggota sesi ini misalnya atau sesi mana gitu jadi support ya jadi support karena aku enggak jamin bisa membantu selalu karena aku juga di luar banyak kegiatan gitu enggak enggak hanya kegiatan gereja ini aja makanya aku selalu beresiko sih ngambil ini kemarin tapi banyak sebenarnya yang mau di planningin cuman karena suasana kayak gini ambat semua sih terus kalau misalnya Nixon gimana nih son kan ya tau sendiri ya son gue tau di jelasin aduh sorry nih kalau frontal ya sorry nih sorry kan maksudnya sebelumnya belum bukan bukan enggak pernah gabung sih tapi baru banget muncul gitu kan setelah hilang di telan bumi gitu muncul di tengah pandemi jadi pengurus dan ini pertama kalinya gitu kan apa sih yang bikin lu tuh jadi ngerasa terpanggil oh yaudah deh gue join aja di kreatif gitu dan apa juga yang bikin lu ngerasa posisi lu ini sebagai pengurus bisa bikin lu lebih bersyukur lagi gitu sama Tuhan gimana ya awalnya sih sebenarnya jujur aja nih masuk ke tim ini sebenarnya diajak diajak sama ketua kita si Ramon kan denger-denger kan sekadar si Ramon kan kurang lah kurang tenaga tenaga yang bisa ngedit gitu kan nah kebetulan juga kan ya tahulah kayak gimana kerjaannya soalnya kan di kuliah dulu kan juga pernah tuh jadi koordinator kayak kita publik ini jadi sedikit tahu lah untuk kayak ngedit-gedit gitu udah jadi gara-gara itu yaudah masuk aja gitu karena menurut aku kan kayak cuma ngedit terus kayak bikin-bikin poster-poster event kan itu sebenarnya udah ngelakuin gitu cuman ya pas masuk kesini kok kita kayak bikin program sendiri kayak gini kan kayak bikin acara kayak gini menurut aku sih kayak beda aja gitu sama yang dipikirkan soalnya kan setelah aku tuh untuk kayak pupuk gini harusnya sih kerja di balik layar tapi jadi ngerasa dapet dapet pandangan yang baru gak semenjak join di kepengurusan pandangan kayak gimana tuh dalam artinya maksudnya Nixon kan sebelumnya belum pernah gabung nih dan sekarang kan gabung di kepengurusan otomatis kan orang-orang yang tadinya cuman sebatas tahu nama jadi sekarang tuh lebih kenal sama yang lain terus bisa lebih banyak ikut campur tangan di setiap kegiatan pemuda jadi kayak mengubah sudut pandang gak tentang yang tadinya mungkin anak-anak KKPS tuh gak asik-asik sekarang di kepengurusan ngerasain oh jadi tuh mereka seperti ini ini ya gitu kalau kayak gitu sih mungkin ada beberapa ya yang maksudnya yang udah lihat langsung gitu pas di tempat kayak pas di rekaman gitu atau dimana kayak udah tahu lah sifat-sifatnya atau karakternya orang itu seperti apa jadi lebih tahu sih cuman kan terlebih dari situ kan kita kan juga pernah lah ngelihat pas lagi kebanggaan gitu di gereja kan dari perilaku mungkin udah kelihatan juga udah bisa ngegambarin gitu jadi ya menurut aku sama aja sih mau ini juga tapi jadi bikin lebih banyak kenal orang ya lumayan lumayan oke gimana dikenal lari oke beri gebu-gebu mixon dicari terus kayak yang dicari sih bukan bukan guanya ini laptopnya laptopnya yang dibutuhkan kemampuannya laptopnya aja sih kayaknya season iya sih kalau ini ya gue yakin banyak yang pro disini ya tapi selama ikut ke pengurusan jadinya nambah skill gak skill-skill baru yang belum pernah dapet waktu kuliah atau di pekerjaan gitu skill skill maksudnya skill apa nih skill skill ya skill atau apapun lah yang misalnya berbau dengan teknologi gitu paling ya skill ini ya apa kan skill live streaming lah kan itu kan sebelumnya kan kita kan kayak belum pernah lah kayak megang-megang streaming gitu cuman jadi lebih tau lah kalau live streaming seperti apa pakai peralatan yang wih itu mantep banget itu peralatan gereja udah pro banget peralatan tv ini tv-stasiun tv kayaknya kalah sih memadai lah ya itu nyindir lah gimana tuh enggak memang memadai kalau kalau makanya kita kan bisa live streaming kalau enggak kalau enggak ya enggak bisa lah enggak ini enggak bisa ditonton gitu oke kalau Kevin gimana Vin kan maksudnya Kevin di kepengurusan sebelumnya udah pernah juga nih sama Kak Ida terus sekarang di kepengurusannya Raymond ada nemuin ada nemuin perbedaan enggak perbedaan apa yang paling lu rasain gitu kok 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 kan harus sama biar bervariasi gitu kan kan melihat kondisi objek yang gue tanyakan oh oh iya iya kayak indikasi apa mungkin kalau di si kalau di Raymond lebih ini kali ya lebih sans kali maksudnya enggak enggak kayak enggak merasa kayak gimana ya aduh gimana yang deskripsi ini atau malah ngerasanya terlalu sans gitu gak sans gitu sih gimana di Raymond tuh kayak mungkin karena seumur maksudnya umurnya kan umur ada ya seumur orang lah kelama Kaida kan waktu Kaida itu kan adalah kayak Kak Adel Kak Adel lah dulu ya pokoknya masih ada kan apalagi dulu masih baru banget pemuda jadi lebih kaku lah kelama Kaida dulu maka lebih Raymond mungkin karena seumuran jadi lebih enak aja gitu bisa fleksibel aja gitu sih mungkin perbedaan spesifiknya gitu oke kalau Bang Derdo gimana Bang apa sama jawabannya kayak Kevin kan Abang juga pernah nih di masanya Kaida sama Raymond gimana perbedaannya Bang yang Abang rasain perbedaannya sih agak sangat-sangat beda ya karena di zaman Ida kita benar-benar bisa sangat bisa ngapain apapun bisa karena kan belum benar-benar cuman di pengurusan banget di bulan Februari gak sih kita itu dibanti kita di Maret mau jalanin broker gak bisa itu tantangan yang benar-benar semenjak corona menyerang yaudah di bawah pengurusan Raymond kalau dibilang keberapa si mas impactnya itu kita gak merusakan apa-apa gak ada broker yang benar-benar berimpact tuh apa sih saat-saat ini ada ada banget ada sih mungkin ada beberapa yang kita jalanin kayak apa sih yang kayak karsaapan asoman saluta terus bincang-bincang santai oke sih cuman secara impact antar gereja antar sesama internal kita pun bahkan itu ya kurang lah kurang dapat cuman ya aku pikir semoga tahun ini tahun terakhir masanya tahun terakhir corona tahun depan semua udah jalan normal bisa maksimal lagi satu tahun setengah lagi mungkin masih lebih bagus terus ditambah apa ya mau nikah bang oh bukan-bukan ditambah ditambah di sisi lain kita banyak banyak di pengurus yang baru ini yang baru apa ya masih baru belajar ya bang yang masih baru lulus sekolah baru masuk bahkan gitu secara kepengurusan organisasi gereja kan itu didasari oleh namanya kayak panggilan kayak kratis itu panggilan hati jadi secara kesiapan ada yang siap ada yang belum siap secara full jadi secara tanggung jawab juga masih ragu-ragu benar gak ya benar gak ya bahkan kita di grup tuh kayak contohnya kayak si si kayak si kristin anak cerita aku gak berani bersuara karena aku gak berani mungkin juga sih tapi mungkin ada rasa aku masih masih baru belum bisa apa-apa jadi secara support juga antar sesama pengurus kita kurang komunikasinya kita kuih kita kuih kita secara komunikasi pengurus itu sangat buruk ya sorry sorry tapi secara komunikasi kita sangat buruk bahkan kadang bahkan sering miss antar-antar seksi kita bahkan kita dikreatif kadang miss dengan tim apa merahatim peranian bahkan kesenian bahkan kita juga bisa miss dengan DPH sendiri itu aja oleh pengalaman dari pihak lu gimana Ren lu nanya orang lu gimana lu habis dari tadi gak ada yang nanya gua iya lu gimana lu gimana kalau gua sih hampir sama kayak Kevin dan Bang Diardo karena kan pernah ngerasain juga di Kaida sama di Raymond juga kalau di Kaida benar kata Kevin ngerasainya memang kayak kaku karena kan gak seumuran kan jadi ada kayak perasaan segan perasaan kayak maksudnya kalau kita berkomentar terus kalimatnya ada yang gak sopan takutnya malah menyakiti atau menyinggungkan tapi kalau misalnya sama Raymond di kepengurusan Raymond kan apa yang kita omongin dengan bahasa yang santai lebih paham karena seumuran gitu kan dan jadi bener juga kata Bang Masdo jadi ngerasa tidak berdampak apa-apa buat orang lain gitu buat anggota yang lain gitu dan apalagi semenjak semenjak kerja sih ngerasain gitu sebenarnya ini tidak boleh dijadikan alasan karena dimanapun juga dia masuk ke pengurusan lebih dulu dibanding gue dapat kerja seharusnya memang gak boleh cuman ya balik lagi namanya juga manusia pasti ada titik lemahnya jadi kadang di kepengurusan ini gue juga ngerasa tidak maksimal karena kondisi juga ya ya gitu deh gimana ya karena kayak Kevin juga satu minggu tuh kadang suka dioper-oper liburnya jadi ngerasa gak weekend tuh udah gak tenang ya Finn weekend tuh kayak ngerasa udah gak punya waktu buat diri sendiri jadi kalo misalnya lagi dapet kesempatan buat diri sendiri eh libur ya dipake buat kayak tidur terus nyantai-nyantai nonton nonton film apa segala macem gitu sih jadi waktunya sedikit kalau kalian tuh sorry buat Renata kalau kalian secara kerja itu bener-bener dari start jam 8 angka sampe jam 5 itu kalo aku start dari jam 9 sampai jam 6 sore tapi kalo misalnya ada kendala di sistem kadang bisa sampe jam 8 malam bang apalagi selama WFH itu harus stand by gitu di komputer kalo aku chatting masih bisa sih buat ditinggalin karena aku kan chattingnya tuh di bagian marketplace di Shopee dan di Tokopedia jadi gak terlalu harus di depan laptop terus mungkin kalo Kevin iya dia harus stand by terus call kan karena call kan ada batas maksimal buat ngangkatnya kan kalau gak salah pokoknya jangan sampai lewat dari 2 menit atau 3 kali calling dari customer kayak gitu sih iya mungkin buat no call kalau iya kalau buat ngecekan biasanya gitu sih gitu dan aku tuh juga pernah waktu awal-awal bulan masuk awal-awal pertama kali masuk masa transisi dari aku yang tadinya gak punya kegiatan apa-apa terus jadi punya kegiatan kerja gitu kan ngerasanya belum bisa bagi waktu sih bang jadi ngerasa kayak yaudahlah nanti ke pengurusan ntar aja gitu cuman waktu itu Joshua nasihatin aku bilang kalau misalnya gimana pun juga pengurusan ke pengurusan ini kan udah aku yang pilih jadi harus aku yang konsisten dan tanggung jawab sih jadi dari situ kayak yaudahlah pelan-pelan aja dulu gitu coba untuk ngebagi waktunya si bang si bang selamat menikmati selamat menikmati